Sejak pertama kali dioperasikan di tahun 2004, bus Transjakarta kini menjadi transportasi pilihan warga Jakarta. Namun setelah lebih 13 tahun beroperasi, bus Transjakarta masih mengalami berbagai hambatan. Mulai dari jalur yang bersinggungan dengan pintu keluar masuk tol, hingga jalur yang tidak pernah steril. Bagaimana langkah Transjakarta ke depannya? Berikut informasinya. Mobil pemerintah yang masuk busway nampak seperti pemandangan lazim di jalur steril Transjakarta. Apalagi kendaraan pribadi yang tak mau kalah, adu kebut mengelak kemacetan di jalan arteri. Ada pula jalur bus Transjakarta yang bersilangan dengan pintu masuk dan keluar tol. Laju bus terhenti, begitu pun antrian kendaraan yang semakin mengular. Proyek infrastruktur pun ikut memberi andil semakin terpakasnya waktu tempuh bus Transjakarta. Bahkan separatornya terpaksa dihilangkan agar jalur bisa digunakan bersama kendaraan pribadi. Bus Transjakarta yang dulu mendapat keistimewaan dengan jalur khusus dan diharapkan bisa menjadi salah satu solusi kemacetan ini pun tak ubahnya kendaraan pribadi yang rentan kena macet. Banyak penumpang yang maklum dengan kondisi ini, namun banyak pula yang ingin secepatnya melihat perbaikan pelayanan. Harapan saya sih semoga pembangunan infrastruktur itu bisa segera untuk diselesaikan sehingga para pengguna basway pun dapat menggunakan basway dengan nyaman, dengan jalur basway yang seharusnya. Dibandingkan tahun yang lalu sih, karena lebih cepat, karena kendaraan lebih banyak kan. Cuma kadang-kadang waktunya ini, kita kan nggak bisa prediksi. Setiap tahun jumlah penumpang bus Transjakarta semakin meningkat, diikuti bertambahnya jumlah armada dan dibukanya rute-rute baru. Setiap hari lebih dari 400 ribu penumpang mengantri di halte untuk menggunakan 1.200 bus Transjakarta yang beroperasi dari pagi hingga malam hari. Untuk mengantisipasinya, PT Transjakarta membuat sejumlah kebijakan dengan memodifikasi jalur dan armadanya. Sejak Oktober 2017, layanan bus ekspres mulai beroperasi dan sejumlah rute lintas pun dibuka. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakomodir harapan penumpang akan waktu tempuh bus Transjakarta yang lebih singkat. Ada beberapa pendekatan yang rute-rute kita lakukan penyesuaian juga. Tapi kembali Transjakarta mempunyai suatu mekanisme untuk selalu mereview. Jadi kita akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian tapi tujuannya satu, untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain melakukan rerouting atau pengalihan rute, Transjakarta juga harus memperhatikan ketepatan waktu perjalanan atau timetable yang jelas bagi para penumpangnya. Tapi kalau itu layanan yang baik, kemudian bisa diberikan informasi tentang timetable yang jelas ya. Timetable dengan kemacetan, misalnya, itu orang banyak kok yang ingin menggunakan angkutan umum. Ibu kota akan terus berkembang baik infrastruktur maupun penghuni di dalamnya. Tatangan besar bagi para penyedia sarana transportasi angkutan umum untuk bisa mengakomodir kebutuhan yang amat dinamis ini. Dibutuhkan kerjasama yang intens dan berkesinambungan dari banyak pihak, mulai dari kementerian perhubungan, kepolisian, penyedia jasa angkutan umum, dan yang terpenting adalah masyarakat untuk bisa menciptakan situasi jalan yang aman, nyaman, dan cepat. Jangan sampai kata kiasan tua di jalan benar-benar menjadi kenyataan karena memang belum ditemukan solusinya. Roli Kurniawan, Jakarta